Intro Halo adik-adik, kita akan belajar tentang sistem pencernaan Yang ditanyakan adalah Gerakan saluran pencernaan itu disebut dengan gerakan apa? Mari kita jawab Jadi Gerakan saluran pencernaan itu biasanya disebut dengan Gerakan peristaltik Peristaltik ini didefinisikan sebagai Kontraksi otot Yang terjadi Pada saluran pencernaan Kemudian Peristaltik itu merupakan proses Proses gerakan tak sadar Namun sangat penting bagi tubuh kita Jadi gerakan peristaltik itu adalah Serangkaian Relaksasi Dan Kontraksi otot Gerakan peristaltik yang terjadi pada lapisan usus Gerakan peristaltik umumnya terjadi pada saat kita makan Ini terjadi oleh serangkaian Kontraksi otot polos Relaksasi Relaksasi Dalam Memindahkan makanan Dengan cara Dengan cara Seperti gelombang Jadi pemaparan yang ada Maka dapat kita simpulkan Bahwa Gerakan Saluran Saluran Pencernaan Disebut Dengan Peristaltis Demikian adik-adik Untuk soal kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Dan sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi